Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi resep yang pasti akan disukai oleh semua orang Ini adalah coffee mocha cake yang nyoklat banget, pokoknya langsung aja simak cara pembuatannya dari awal hingga selesai Pertama-tama teman-teman siapkan loyang berukuran 18 x 18 cm yang dialasi dengan baking paper Selanjutnya siapkan 60 ml susu OHT full cream yang plain, yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan kopi instan, saya menggunakan bon cafe klasik yang saset Diaduk rata, kemudian sisihkan Selanjutnya siapkan 4 kuning telur, kemudian tambahkan 48-50 gram palm sugar atau bisa menggunakan brown sugar, tapi jika teman-teman tidak punya bisa menggunakan gula pasir Aduk sampai gulanya larut Selanjutnya tambahkan 50 ml minyak canola atau minyak sayur, kemudian aduk kembali menggunakan whisk Setelah itu tambahkan adonan kopi yang tadi, masuk ke dalam adonan kuning telur, kemudian diaduk kembali menggunakan whisk Tambahkan 1 sendok teh ekstrak vanila, lalu diaduk kembali Selanjutnya tambahkan 80 gram tepung terigu serba guna, 10 gram coklat bubuk van houten, setengah sendok teh baking powder, dan 1,4 sendok teh garam Tapi semuanya harus diayak terlebih dahulu, kemudian diaduk menggunakan whisk Jangan lupa setelah ini teman-teman panaskan oven dengan suhu 160 derajat celcius menggunakan api atas bawah Dan jika adonan sudah tercampur rata semuanya, teman-teman bisa sisihkan Kemudian selanjutnya teman-teman siapkan 4 butir putih telur, dimixer dengan kecepatan tinggi Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh cuka, kemudian dimixer kembali Tahap selanjutnya teman-teman masukkan 50 gram gula kastor Tapi teman-teman bagi dalam 3 tahap, sambil terus dimixer Dan jika adonan sudah menjadi form pix seperti ini, teman-teman bisa aduk secara perlahan-lahan menggunakan spatula Lalu dimixer kembali dengan kecepatan rendah selama 30 detik Lanjut, kita ambil adonan putih telur ini, sepertiga bagian, campur ke dalam adonan kuning telur yang berwarna coklat tadi Lalu diaduk secara perlahan menggunakan teknik aduk balik dengan spatula Selanjutnya masukkan lagi sepertiga bagian yang kedua, aduk kembali menggunakan spatula dengan teknik aduk balik secara perlahan-lahan Dan jika semua sudah tercampur rata dengan sempurna, teman-teman bisa pindahkan adonan berwarna coklat ke dalam adonan putih telur Kemudian aduk kembali dengan teknik aduk balik menggunakan spatula secara perlahan Jika semua adonan sudah tercampur rata, tidak ada yang berwarna putih lagi, maka teman-teman bisa siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper tadi Jangan lupa agar baking papernya diolesi dengan margarin, agar baking papernya bisa nempel ke loyang Selanjutnya teman-teman tuang semua adonan ke dalam loyang ini dan kemudian diratakan dengan spatula Jangan lupa dihentak-hentakan beberapa kali agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan Kemudian di-bake di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 20-22 menit Jika kue sudah matang, teman-teman bisa keluarkan dari oven kemudian dihentak-hentakan beberapa kali Selanjutnya teman-teman bisa balikan ke atas cooling rack agar kue lebih cepat dingin Selanjutnya kita akan bagi kue menjadi 3 bagian Setelah ini teman-teman bisa menyiapkan kacang, bisa menggunakan kacang almond atau hazelnut atau kacang apapun Kemudian dicincang, tapi karena saya tidak mempunyai kacang, saya menggunakan coklat daim Yang dimana coklat ini mempunyai karamel-karamelnya dan saya akan cincang kemudian disisihkan terlebih dahulu Dan disini saya akan memperlihatkan cara membelah kue, cara membagi kue dengan menggunakan benang Jadi jika teman-teman bingung harus potong kue dengan apa, maka disini saya akan perlihatkan dengan cara yang paling mudah Yaitu menggunakan benang, tapi tunggu kuenya agak dingin Pertama-tama saya akan mengukur seberapa tinggi kue yang akan saya potong Kemudian ditarik dengan kedua tangan, benangnya ditarik sekaligus secara bersamaan Lalu ditarik secara perlahan sampai kue terpotong sempurna Selanjutnya kita bisa potong pada bagian atasnya lagi Jadi tipsnya adalah ketika ingin menarik benangnya, tarik pada satu bagian terlebih dahulu Sambil tangan sebelahnya menekan kue Jika benang sudah masuk, kemudian sisi satunya lagi kita tarik secara perlahan Dan jika kedua sisi benang sudah masuk ke dalam kue, barulah kita menarik secara bersamaan kedua benang tersebut dengan satu tangan Dan seperti ini hasilnya, kue sudah terpotong dengan sempurna Selanjutnya lakukan hal yang sama pada layer kedua Dan sekarang saya ingin memberikan opsi buat teman-teman yang ingin rasanya ada rasa alkohol sedikit Teman-teman bisa mengolesinya menggunakan rem, bisa menggunakan rem apa aja Tapi jika teman-teman tidak suka ada aroma alkohol atau memang tidak ingin menggunakan rem, itu bisa di skip Jika sudah diolesi semua permukaan kue dengan rem, teman-teman bisa mengolesinya dengan krim kocok Dan untuk resep krim kocok ini, teman-teman bisa nonton di video yang ini Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk layer kedua Jika sudah, tutup semua bagian permukaannya dengan menggunakan krim kocok yang tadi Kemudian kita akan mempersiapkan untuk lapisan coklatnya atau coklat ganas Lanjut, kita membuat lapisan coklat Di sini saya sudah menyiapkan heavy cream atau whipping cream cair sebanyak 130 ml Yang sudah saya panaskan terlebih dahulu Kemudian saya campur menggunakan DCC atau dark chocolate sebanyak 160 gram Lalu saya aduk sampai semuanya tercampur rata dan lumer Selanjutnya, campurkan potongan kacang yang dicincang tadi Aduk semua Kemudian kita siapkan kuenya Lalu adonan coklat ini atau lapisan coklat ini akan kita tuang ke seluruh permukaan kue Sampai ke sisi samping-sampingnya Sampai di sini sebenarnya sudah selesai kue ini Tapi jika teman-teman ingin lanjut untuk menghiasnya Maka itu sesuaikan dengan selera teman-teman saja Terima kasih Kue ini cantik sekali teman-teman Dan rasanya juga enak banget Teman-teman bisa memberikan ini untuk kue ulang tahun kepada anak, suami atau ke anggota keluarga Atau ke teman dan relasi Dan sekarang saya akan memperlihatkan bagian dalamnya Jadi saya akan memotong kue ini Dan seperti inilah penampakan bagian dalamnya Cantik sekali Dan rasanya juga super enak Lesat mewah dan premium banget ya teman-teman Wajib teman-teman coba praktekkan Dijamin bisa jadi ide jualan juga Dengan demikian Sekian dulu video saya Dan terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini dari awal hingga selesai Jika suka dengan video ini Jangan lupa untuk di like Subscribe Dan juga share ke teman-teman yang lain Terima kasih buat teman-teman semua Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya See you bye bye Terima kasih